Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Toko BJSEL Solusi kebutuhan gadget anda Saya Iskandar dan saya Tiffki dan saya Politsar Kita ambil kedua dan ketiga Kita rame nih sobatnya Kita akan nginpoin lagi Compare ya Antara brand berbeda nih Antara Realme, Xiaomi, Xiaomi, Realme Buat sobat yang baru menemukan channel ini Ini channel Toko BJSEL ya Kita ada di Jalan Suha Nomor 24, Majalengka Disini tentunya kita counter headphone Kita ada compare nih Seperti yang akan kita tayangkan sekarang Kemudian kita ada unboxing, ada selling, ada COD ya Kemudian kita ada di aplikasi dimana Kak Ripki? Ada di Tastore ya aplikasinya BJSEL Kemudian kita di Market Splash dimana Kak Ipu? Ada di Tokopedia, Bukalapak dan Shopee BJSEL Oke kali ini kita akan compare Tipe apa nih Kak Ripki? Realme C15 Dan tipe apa? Redmi 9 Redmi 9 Oke namun sebelum lanjut Mohon untuk bantu subscribe dulu ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Sehingga ketika ada video keren dari kita Langsung dapat notifnya Nah ini kedua tipe ini Tipe terbaru ya Tipe terbaru Ini jawara-jawaranya C15 jawara dari Realme ya Dan Redmi 9 jawara dari Xiaomi Ya dari Redmi ini Ini tipe terbaru Kedua-duanya tentunya Ini punya marketer sendiri ya Ada juga sobat yang masih bingung Saya mending pilih mana nih Tapi kalau ada orang yang sudah panah ke brand Realme ya tentu Realme Ada yang telah latih ke brand Xiaomi ya Xiaomi Tapi disini tentunya kita ngebandingkan Nginfokan kelebihan-kelebihan dari Siap brand gitu ya Walaupun memang dari masing-masing brand ada kekurangannya Tapi itu kan Yang namanya headphone Gimana kita pakainya sebetulnya Kalau handphonenya Speknya standar pun Kalau digunakan oleh orang yang punya kemampuan lebih Tentunya akan lebih bermanfaat Ya betul sekali Nah oke Itu ya sebagai pembukanya Boleh kita bandingkan aja nih Dibandingkan setelah spek di belakang atau gimana Atau langsung unitnya kak Ada spek di belakangnya boleh Boleh Jadi spek belakangnya dulu nih sobatnya Nah untuk Realme gimana nih Kak Ripki Untuk di Realme ini jagoannya disini Tentunya baterainya udah 6000 mAh nih sobat Jadi udah besar banget Terus udah 6,5 inch Mini drop fullscreen Disini ada 13MP AI quad camera Jadi udah 4 kamera nih sobat Dan juga 18W quick charge Jadi ngecharge nya juga udah Yang diunggulkan baterai ya Iya baterainya dan udah fast charging juga Dan model pun beda ya Terbaru Iya betul sekali Ini Xiaomi gimana kaya pul? Apa yang diunggulkan di spek singkatnya? Spek singkatnya itu di kamera belakang 13MP Terus di baterainya 5020 mAh Sobat fast charging 18W Untuk layarnya 6,53 inch full HD plus Dan untuk prosesornya Mediatek G80 Mediatek G80 Jadi yang diunggulkan disini Di baterai dan prosesornya Di baterai dan prosesor Boleh kita ada keduanya Ada live demo nya Boleh kita tampilkan aja Kak? Boleh Secara desainnya nih Pak lihat dari belakang aja dulu Atau di depan? Belakang dulu boleh Nah dari belakang aja Nah kaya gini sobat ya Ya sobat Ini kita bandingkan tampilan belakangnya ya Boleh Yang Xiaomi di mana dulu Kak Epul? Untuk posisi di kamera Kalau untuk Xiaomi di Redmi 9 di tengah posisinya Dan ini untuk bahannya di Ini yang dobb ya Polikarbonat Polikarbonat ya Fingerprint di belakang Untuk kamera makronya ini di atas lampu flash Lampu flash? Iya Berapa megapiksel makronya? Untuk makronya 5MP Iya Untuk lensa utama? Untuk lensa utama ini 13MP Lensa wide nya di 8MP Sedangkan lensa bokeh nya 2MP 2MP Mantap ya Di tengah ya posisinya ya Tapi ada lingkaran bulat gitu ya Seperti untuk kameranya Tapi ini juga ada teksturnya ya Jadi kalau kita deketin Supaya nggak ada kesan jiplakan tangan ya Bekas tangan ya Dan tidak licin juga Tidak licin ya Ada logo Redmi Redmi Iya di bawah Nah kalau Realme gimana Kak Epi? Untuk di Realme sendiri nih Sobat ya Disini udah terlihat nih kameranya model terbaru Iya Seperti yang sekarang lagi hits Ya disini ada 13MP untuk kamera utamanya Terus ada 8MP untuk kamera wide nya Ada 2MP untuk kamera portrait atau bokeh nya Dan 2MP untuk kamera black and white Iya Dan disini ada flash nya nih Sobat Terus dari design kakangnya Ini udah ada pinjer peri nya juga Terus ini pake desain geometrik desain Ada 3 bagian disini yang motif nya berbeda Dan ini tidak licin juga Licit juga sama ya Jadi ada kayak kasar gitu ya Motif gitu ya Motif gitu ya Boleh Kita lihat di bawah sama port nya Boleh Untuk port nya gimana nih Bandingin aja deketin Kak Yang Xiaomi Gip apa port nya Untuk port USB nya ini udah menggunakan type C Dan disini ada jack audio 3.5 Terus ada speaker dan lubang microphone Kalau Realme Oh di Realme disini ada pake micro USB Terus disini ada jack audio 3.5 Ada microphone juga ada speaker kan Ada speaker juga Jadi bedanya di port nya ya Di PC sama micro USB Iya Kemudian untuk kanan kiri Atas Atas Nah di atas Dan di atas ini Untuk di Redmi 9 ini ada sensor remote Iya Dan lubang microphone Mikrofon Jadi ada di atas sama di bawah Iya Kalau di Realme ini tidak ada Tidak ada Iya Terus untuk tombol power Untuk tombol power ini Ini keduanya di samping sebelah kanan Samping sebelah kanan Sama ya Sama volume juga ya Iya Kemudian untuk yang sebelahnya Untuk sebelah kirinya ini Slot SIM Slot SIM Iya sama Ini triple slot keduanya Slot SIM Oke boleh Kak Kita lihat depannya Layar depan Nah Ini layar depan Kita lihat kameranya Gimana modelnya nih Kak Di Untuk kamera sih Sama ya Sama ya Cuma di ukuran layarnya Beda Beda sedikit ya Beda sedikit ya Beda sedikit ya Realme ini 6,5 inch 6,5 inch Dan untuk di Redmi 9 ini 6,5 inch 6,5 inch 6,5 inch Oke Kameranya berapa megapixel Yang depannya Kak Kalau yang di Realme ini Kamera depannya 8 Megamixel 8 Megapixel 8 Megapixel 8 Megapixel Dan untuk di Redmi 9 juga sama 8 8 Megapixel 8 Megapixel Sama nih Untuk kameranya Oke Dan untuk menunya di Redmi 9 ini ke pinggir Ke pinggir ya Sedangkan di Realme ini bisa ke atas juga Tapi ke pinggir juga bisa Oh iya Untuk atasnya sendiri Ada atasnya boleh Kak Lihat sama-sama atasnya Kak Nah ini sobat ya Fitur menu atasnya nih Yang lebihnya apa Yang lebihnya apa Di Realme ada fitur apa Rekam layar Ada ya Rekam layar ada Terus apa lagi Kalau di Mode gelap Mode gelap juga sama Sudah ada ya Terus mode proyeksi juga sama Proyeksi layar ada ya Di sini ada ya Kalau misalnya lebih lengkapnya Di sini ada Di bawah ya Ada proyeksi layar Dua-duanya ini udah sama ya Karena udah pakai Android 10 Pake Android 10 ya Iya jadi Hampir sama Ambil sama Nah ini sobat Tentang ponselnya ya Apa aja Rekam ini Ada apa Kalau di Realme C15 Dia pakai tadi Realme UI versi 1 Android versi 10 RAM nya ini kita pakai yang 4GB Iya Processornya 8 core Atau octa core Ya pakai Helio G35 Helio G35 Iya buat gaming Kalau seri G Terus internalnya 64GB 64GB Sisanya tinggal 39,1GB Karena udah Udah kepake sistem Iya Kalau dari Xiaomi Kak Dari Xiaomi ini Untuk versi MIUI Menggunakan MIUI 11 Dan untuk versi Android nya Ini Android 10 Sedangkan Ini yang pakai yang 32GB Untuk sistemnya ini Sudah terpakai 11GB Untuk sistem ya Untuk keamanan Tadi itu dia Keduanya ada fingerprint ya Iya Iya Pest unlock Ada juga Ada Ada ya Pest unlock Kemudian Apa lagi Yang kita Mau bandingkan Di kamera Kak Boleh Boleh Kita lihat nih Perbandingan kita Kamera belakang Kita lihat coba Boleh Kak Sama-sama Di menu foto Dulu Atau dimana dulu Sama-sama di bingkai kameranya Memakai 4,3 Ini saya menggunakan bingkai 4,3 Iya Dan resolusi kameranya Sama-sama 13 ya 13 Iya Keren 13MP Terus untuk di mode wide nya Nah ini mode wide nya 8MP 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 Sama ya 8MP Iya Terus untuk di Kamera ketiga ini Memakai kamera Portrait atau Kamera bokeh Iya Ini sama-sama Menggunakan 2MP Iya Cuma perbedaannya Di kamera yang ke 4 ya Iya Untuk di Redmi 9 Ini kamera keempatnya Yaitu kamera makro Di realme Ini pakenya Pake lensa black and white Black and white Oh iya Perbedaannya di Kamera belakang Iya Kamera belakang ya Berarti kalau Xiaomi Dia ada makro ya Kalau realme Gak ada makro Berarti ya Gak ada makro Dia ada black and white Oke boleh Kemudian apa lagi Kak Kalau untuk mode malam atau apa Ada ya Untuk di Redmi 9 Ini belum ada Oh Redmi 9 Belum ada mode malam Di Xiaomi Gak ada mode malam Di realme Ada mode malam Dan bisa juga pake lensa ultrawide Untuk kamera malamnya Iya Ini salah satu fitur gedehan dari realme Di kamera berarti ya Iya Kemudian Tadi apa lagi mode pro nya Di mode pro nya ini Ada makro Ultrawide Sama wide ya Untuk lensanya bisa disetting Terus pencahayaan juga bisa disetting Ini portrait focus nya juga bisa Iya Dan ISO nya juga bisa Iya Di setting manual Di setting iya Oke Ini juga sama ya Sama ya Di sini ada ya Kemudian ada slow motion juga Ada ya Slow motion juga ada Nah kedodanya ini slow motion ada Iya Dan ini untuk resolusi nya Sudah otomatis di 720 720 Untuk slow motion nya Iya Sama 720 Iya Oke Untuk kamera depan ya sobat Ya Fitur nya apa aja Kak Ya Yang Xiaomi Untuk di Ini fitur nya ada percantik Iya Ini memperhalus kulit Terus kurus dan mata besar Iya Terus ini Ini tidak ada Cama ada filter Ada filter ya Ya Boleh Sudah Kalau di realme Kak Ridki Kalau di realme Ini sobat kita udah pakai AI ya Jadi kita langsung otomatis Itu mau berapa persen Ini gak usah atur-atur lagi Langsung otomatis Ya untuk kulitnya Untuk yang lain-lainnya pun Ini langsung otomatis Disini Terus disini ada HDR Ada juga filter ya Sama Ada filter Jadi gak usah download Lagi Untuk Ininya Apa Filter-filter yang Lainnya Oke Sip Mantap ya Kita lihat ke CPUJ dulu Bandingkan ini secara CPUJ Sesarnya nih sobatnya Nah ini Untuk realme Apa itu? Dia pakai helio G35 Helio G35 Ya dan ini clock speednya 2,3 GHz 2,3 GHz ya sobat Ya dan udah pakai octa-core juga Ya itunya 12nm ya Iya 12nm Octa-core Kemudian GPU-nya GPU-nya PowerVR 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 ROGE GE8320 Kalau Xiaomi Kayepul Untuk di Redmi 9 ini Menggunakan prosesornya Di Mediatek G80 G80 GHz Dan untuk prosesor ini Octa-core Untuk GPU-nya GPU-nya Menggunakan Mali G52 MC2 G52 MC2 Ini beda ya Jadi ada perbedaan Secara clock speed ya Iya Kalau secara clock speednya Lebih unggul G35 Realme Kalau ini Di Apa? G2 Giga Ya? Berbandingan Antutu Antutu Boleh? Kita lihat secara berbandingan Antutu Sopatnya Wow Antutunya Lumayan terklamat Jauh juga ya Realme di berapa kali ini? Di 113.405 113.405 113.405 Untuk Xiaomi? Di 186.065 Iya Ini kedua-duanya kita udah Tes game juga ya Iya Jadi Walaupun ini bukan satu patokan Tapi Kita bisa lihat juga ya Itu hasil game-nya Dari performanya Performanya juga Untuk Realme dengan 113.405 Udah luar biasa juga Untuk kinerja game-nya ya Udah iya Gak ada lagi semuanya sekali ya Kita coba di Apa kemain tuh? Kita di game PUBG PUBG Ada multiplayer juga Ada juga Mobile Legends Mobile Legends Apalagi di Redmi 9 juga ya Performanya dengan 186.000 Ya Termasuk luar biasa Terus ada hal lain lagi Apa? Ya mungkin Kalau misalkan dari Keunggulan Realme Tadi kan dari baterai Oh iya betul Baterai Itu udah 6000 mAh Dan sudah fast charging 18W Ini kalau misalkan Di Realme Ini udah ada bawaannya 18W Jadi gak usah Beli lagi untuk Sobatnya Dan salah satu keunggulan lagi Bisa jadi powerbank gak Tipe ini? Kalau misalkan di Realme C15 ini bisa jadi powerbank Iya betul banget Kalau di Xiaomi Baterai dari berapa? 5020 mAh 5020 mAh Dan sudah support fast charging 18W Cuma di adapter Bawanya masih 10W Masih 10W Tapi jika Sobat tertarik Kita sedia ya Harga Rp99.000 Untuk yang 18W C15 Tersedia varian berapa Jadi kita kan? Untuk Realme C15 Kita sedia lengkap Ada yang varian RAM 3GB Internal 64GB Itu harusnya di online Tapi di Bejesel Tersedia Untuk hariannya sendiri Tersedia Rp99.000 Di Rp1.999.000 Dan untuk yang kedua Ada varian RAM 4GB Internal 64GB Itu harganya di Rp2.199.000 Dan ada juga nih yang terbaru Sebatnya RAM 4GB Internal 128GB Itu harganya cuma Rp2.999.000 Oke, buat pasukan Realme ini tersedia 3 varian ya Silahkan, mau diboyong yang varian mana ya Nggak usah nyari-nyari ke toko lain, di kita paling komplit Betul sekali, ada 2 varian warna Ada warna silver seperti ini dan ada juga warna biru Warna biru, boleh dari Xiaomi Xiaomi ada berapa varian? Di Realme 9 ini ada 2 varian Varian RAM 3x32 dan 4x64 Untuk varian warnanya ada 3 varian Ada 3 varian warna yaitu warna grey seperti ini Dan untuk varian keduanya warna sunset purple, warna umu dan warna green Warna green, harganya diberapa aja nih? Harganya untuk varian RAM 3x32 di harga Rp 1.899.000 Dan untuk varian 4GB internal 64 di harga Rp 2.99.000 Oke, semuanya tersedia di kita ya Untuk pencinta Redmi ini, Redmi 9 bisa jadi salah satu pilihan ya Upgrade dari sobat yang memang punya Redmi 8 mau upgrade ini juga bisa ya Atau yang belum punya Xiaomi atau Di sini bisa jadi pilihan pertama ya Ini termasuk jawaran entry level juga ya Ini penerusnya dari Xiaomi tipe apa Kak? Redmi 8 Kalau Realme C5 Plus? Realme ini penerus dari Realme C3 dan Realme 5i Realme 5i? Lebih ke Realme 5i nih Lebih ke Realme 5i ya Kalau secara harganya Mau beli Realme atau Xiaomi? Bajasel aja Oke, boleh nih Realme atau Xiaomi? Bajasel aja Kedulunya tersedia Complete ya Oke, itu aja untuk video kali ini Jika sobat masih penasaran boleh komentar di kolom komentar Ya Jika tertarik order langsung kontak admin kami Buat para Banjalengka datang langsung ke toko Atau mau COD-an kontak juga nanti kita kirim ya Untuk luar kota bisa COD-an Tepat Shopee ya Kita melayani order online ke seluruh wilayah desa Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Subscribe dulu Ya, subscribe Like, comment, share Like, share Ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Iskandar Saya Rifqi Dan saya, saya Poliqsan Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh